Intro Tragedi Kanjuruhan menewaskan ratusan aremania dianggap penuh kejanggalan Berbagai pihak menyerukan agar tragedi itu diusut secara tuntas Berikut ini 3 kejanggalan tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 Intro Terdapat rekaman suara seorang wanita yang mengaku penjual daud Saat tragedi Kanjuruhan beredar secara viral di media sosial Ia menyebut supporter menanggap minuman keras Namun aremania bernama Tegar menjelaskan tidak ada penjual daud di sekitar stadion Komponas menjelaskan Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat Tidak memerintahkan personelnya menembakkan gas air mata Lalu ada oknum petugas keamanan yang memberikan instruksi penembakan gas air mata Komdis PSSI membenarkan ada beberapa pintu di stadion Kanjuruhan yang tertutup saat tragedi terjadi Di sisi lain Kadif Humas Polri Iarjen Dedi Prasetyo menepis anggapan beberapa pintu yang tertutup saat kerusuhan terjadi Seminggu berlalu tragedi Kanjuruhan terjadi tentu tidak bisa dianggap enteng Game people dan masyarakat Indonesia ayo kita lawan dan usut sampai tuntas Terima kasih telah menonton!